Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan meninggal. Tapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda. Ketika Tuhan melihat darah itu, dia akan melewati mereka. Bahkan anak sulung viral akan binasa. Tidak! Pergi! Tinggalkan rakyatku dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu! Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabar adik-adik nih? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu dari rumah belum? Kalau sudah siap, sudah rapi, sudah mandi, sudah wangi. Coba guru mau adik-adik semua senyum. Senyum, senyum, senyum. Ya, kalau mau ibadah, kita harus senyum. Tidak boleh ngambek, tidak boleh marah-marah. Nah, supaya kita lebih semangat lagi ibadahnya dan tidak lemes. Yuk, kita sama-sama nyanyi dulu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku Anggur sukacitamu melimpa dalamku Ku menari dan bersuka Puji-Mu di setiap waktu Sebab sungai sukacitamu ada dalamku Mengalir bersamamu Bersuka di dalamku Mengikutimu Tuhan Dalam kegerakanku Melayangimu Tuhan Di dalam sukacitamu Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu Suka citaku penuh Selamat pagi Selamat pagi teman-teman Selamat hari Minggu Mari teman-teman Kita ibadah Sebelum ibadah Kita berdoa dulu ya Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Untuk hari yang indah ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gimana adik-adik Gimana adik-adik? Sudah tambah semangat kan? Adik-adik Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Siapa yang mau Nonton film tentang cerita tentang akitab? Sebelum kita memulai firman Tuhan Sebelum kita memulai firman Tuhan kita untuk hari ini Yuk kita sama-sama berdoa dulu ya Tuhan yang maha baik Terima kasih Tuhan Karena engkau telah memimpin kami Anak-anakmu Di hari Minggu ini Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Kiranya Tuhan memimpin kami Agar kami boleh mendengarkan Dan kami boleh menjadikan firmanmu Sebagai pegangan dalam kehidupan kami Pimpin kami ya Tuhan Dalam roh kudusmu Kami mohon Amin Bacaan Alkitab hari ini diambil dari keluaran pasal 12 ayat 1-7 Tentang perayaan pascah Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun Katakanlah kepada segenap jemaah Israel Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh Masing-masing seekor anak domba Menurut kaum keluarga Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya Untuk mengambil seekor anak domba Maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya Haruslah mengambil seekor Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang Anak domba itu harus jantan tidak bercelah berumur setahun Kamu boleh ambil domba atau kambing Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit Dan dibubukan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas Pada rumah-rumah di mana orang memakannya Ini diambil dari keluaran 12 ayat 8-14 Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga Jangan dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi berserta sayur pahit Janganlah kamu memakannya Mentah atau direbus dalam air Hanya dipanggang di api Lengkap dengan kepalanya dan batisnya yang akan diisi perutnya Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api Dan beginilah kamu memakannya Tinggangmu berikat rasut pada hakimu dan tongkat tanganmu Burur-bururlah kamu makannya Itulah pasca bagi Tuhan Sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir Dan semua anak sulung dari manusia Sampai anak binatang akan kubunuh Kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman Akulah Tuhan Dan darah itu menjadi tanda bagimu Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal Apabila aku melihat darah itu Maka aku akan lewat daripada kamu Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu Apabila aku menghukum tanah Mesir Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu Kamu harus merayakannya sebagai hari layar bagi Tuhan turun dan murun Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10 Akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun Mereka amat ketakutan Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah Mulai Wah Oh Oh Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Nah adik-adik, seneng gak sudah merdeka? Asti dong kita seneng, kita sudah merdeka. Merdeka itu artinya tidak dijajah lagi. Kalau dijajah, hidupnya susah adik-adik. Kurang makan, kurang istirahat, tidak bisa bermain, tidak bisa bersekolah. Setiap hari harus bekerja, kerja terus. Tidak boleh istirahat. Sedih ya? Nah, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka selalu disuruh bekerja oleh bangsa Mesir. Tetapi, karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Adik-adik, karena bangsa Israel taat dan takut akan Tuhan, Mereka menuruti semua perintah yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Jadinya bangsa Israel bebas dari bangsa Mesir. Bangsa Israel sudah terlepas dari bangsa Mesir, adik-adik. Adik-adik, kalau kita mau taat kepada Tuhan, maka hidup kita akan bahagia dan gembira, penuh dengan sukacita. Tapi, kalau bangsa Israelnya tidak taat, kira-kira bangsa Israel bagaimana adik-adik? Bangsa Israel akan sedih terus. Karena harus bekerja oleh bangsa Mesir. Mereka tidak boleh beristirahat, makannya sedikit. Tetapi, karena bangsa Israel taat kepada Tuhan, makanya bangsa Israel dibebaskan dari bangsa Mesir. Jadi, adik-adik juga harus taat kepada Tuhan, supaya hidup adik-adik diberkati oleh Tuhan. Baik, adik-adik, Papa dan Mama, kita nyai sama-sama ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu, tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari, teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih karena pada saat ini engkau memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan kiranya Persembahan kami semua bisa bermanfaat bagi gereja kami Sebentar lagi sekolah minggu akan selesai kiranya Engkau mau menonton kami dapat menjalani sisa hari ini dengan selamat dan minggu depan Dapat ikut sekolah minggu lagi dalam nama Tuhan Yesus Amen Demikian ibadah sekolah minggu untuk hari ini Semoga adik-adik dalam keadaan sehat-sehat selalu Adik-adik tetap taat kepada Tuhan ya Supaya hidup kita diberkati Selamat hari minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa Sekarang saya sudah bebas Sekarang saya sudah bebas Sekarang saya bebas Sekarang saya sudah bebas Sekarang saya sudah bebas Sekarang saya bebas Sekarang saya bebas Sekarang saya bebas Bebas Haleluya Selamat hari minggu adik-adik Sekarang saya sudah bebas Sekarang saya bebas Sekarang saya sudah bebas Sekarang saya sudah bebas Bebas Haleluya Sekarang saya sudah bebas Sekarang saya sudah bebas Sekarang saya bebas oleh Darahnya Tuhan Yesus Sekarang saya bebas Sekarang saya bebas Bebas Haleluya